Di cerita sebelumnya, terungkap bahwa Zed dan Elkal adalah utusan dari sebuah planet yang belum kita ketahui mereka berdua berniat untuk membunuh Lex Luthor penyebabnya adalah sebuah ramalan yang menyatakan bahwa di masa depan si Luthor akan mengambil alih apokolips dari tangan Darkseid dan akan membawa kehancuran seluruh alam semesta yang tidak hanya pada apokolips, bumi juga menjadi planet yang mati seluruh anggota Justice League termasuk Superman pun akan dikalahkan nah di saat inilah, di masa sekarang, mereka mencari Lex Luthor untuk mencegah aksi yang akan dilakukannya di masa depan itu di saat Superman bersama Superboy berhasil menemukan sebuah gedung genetrikon yang hilang belum selesaikan misteri gedung itu terjawab ada lagi misteri baru yang akan dijalani Superman terlebih dahulu di mana pod yang menyimpan Doomsday terlihat sudah terbuka dan Superman di saat itu mendapatkan sinyal bahaya dari Clark Kent ternyata, begitu Superman tiba di Metropolis tepatnya di gedung Lex Luthor, dia dihadapkan dengan Zed partner Elkal yang sedang mengancam Lex Luthor nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? apakah Elkal dan Zed dapat berhasil membunuh Lex Luthor agar di masa depan bumi tidak dirusakkan oleh sosok berjubah merah yang diduga itu adalah Lex Luthor dari masa depan? ayo kita selami cerita ini lebih dalam lagi inilah ulasan cerita video komik action komiks yang selanjutnya semoga kalian menyukai cerita ini hi semua, kita bertemu lagi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel tercinta kita ini DC Indonesia sebelum kita masuk ke inti ceritanya nah, jika sudah, weh mantap kalilah terima kasih, kunjungi juga nih beberapa akun sosmed DC Indonesia ada Instagram, Facebook page, TikTok, Discord, dan Traktir ya, bisa kalian traktirlah kami di http Traktir ID, DCU Indo kali ini kita berada di action komiks isu masalah yang ke-968 dengan judul Man of Steel Part 2 diterbitkan pada tanggal 23 November tahun 2016 dengan jumlah halaman sebanyak 24 halaman yang ditulis oleh Dan Jurgens dan digambar oleh Tyler Kirkham oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya let's go ada seorang bapak-bapak yang bernama Lenny sedang mengomel pada petugas helikopter dari jasa penyewaan metropolis based super watch tour karena saat permintaan anak mereka untuk sebuah perjalanan bersamanya dan hasilnya sama sekali tidak mendapatkan penampakan tokoh super metropolis baik itu superman, superwoman, maupun super lag namun tanpa disangka-sangka tubuh superman dan Zed tiba-tiba menabrak helikopter tersebut tanpa peduli, superman yang sedang sibuk melawan Zed sedangkan seorang pria yang bernama Lenny menginginkan superman agar dapat berfoto dengan anaknya dan juga nantinya akan memberikan tanda tangan tentu saja superman mengabaikannya terlebih dahulu dan meminta mereka semua untuk pergi dari tempat pertempuran superman dengan Zed pertarungan yang terjadi antara sosok Zed yang belum dikenal dengan jelas siapa makhluk yang menyerangnya itu namun saat ini yang terpenting kenapa makhluk itu tiba-tiba menyerangnya yang itu membuatnya menjadi bertanya-tanya sedangkan superboy memikirkan apa yang dia dapatkan untuk membantu ayahnya itu bertindah ke pertempuran L. Cole alias God Slayer dan di depannya ada Lex Luthor saat ini si L. Cole bersiap untuk menebas leher Luthor dengan pedangnya dengan kemampuan superarmornya Luthor akhirnya bisa menahan lehernya yang kemudian balik menyerang L. Cole tepat sebelum serangan Luthor pada tubuhnya dengan kemampuan senjata yang baru saja diupgrade tembakan Lex Luthor membuat L. Cole menghilang begitu saja sesaat kemudian Lois dan Clark datang ke Roftube tempat si Luthor berada terlihat bahwa Lois yang memaksa menuju ke sana beralasan kepada si Clark Kent bahwa kejadian itu adalah liputan yang berharga si Luthor meminta Lois mendengarkan si Clark dan segera meninggalkan TKP namun sayang sekali tiba-tiba dari belakangnya si L. Cole tiba-tiba muncul lagi dan langsung menebas punggung si Luthor dengan jeritan yang dirasakan oleh Lex Luthor dan bekas sayatan di armornya menjadi begitu tampak menggenaskan kembali ke pertempurannya si Superman dia mulai menyadari bahwa kemungkinan besar sedang dialihkan dari misi utama makhluk yang menyerang mereka dengan menggunakan pandangan super dia melihat L. Cole, Luthor, Lois, dan si Clark berada di bagian kota yang lain namun dia merasa aneh karena pandangannya saat itu tidak terlalu fokus Zed menghampiri Superman dan berhasil membuat pukulannya di tubuh Superman namun Doom menabrak sebuah truk yang menghantam tubuh Zed dan dari balik truk ternyata yang melakukannya adalah Superman segera memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi meninggalkan Zed dan mengajak Superboy untuk mengikutinya menuju ya menuju ke tempat Lois Smith berada Superboy tentu saja mengikutinya ternyata ada dua orang penjahat yang akan mereka hadapi Superman akhirnya tiba di tempat di saat Luthor sedang terdesak tanpa disangka si L. Cole ini mengaku dia pernah menghadapi Kryptonian seperti Superman dan menusukkan pedangnya ke bahu Superman yang membuat tubuhnya si Superman pun menjadi melemah si L. Cole pun kemudian bertanya mengapa Superman melindungi pembunuh genosida seperti si Luthor yang kemudian membuat si L. Cole menunjukkan sekilas apa yang terjadi pada masa depan mereka apabila Lex Luthor dibiarkan hidup sebuah penampakan di masa depan Luthor berhasil merebut tahta Darkseid dan memerintahkan kekuasaannya di sana hingga membuat bumi hancur dalam kekuasaannya setelah melihat penampakan itu Superman hanya mengatakan bahwa itu hanya sebuah ramalan Superman berpendapat bahwa masa depan dapat berubah tetapi si L. Cole menyatakan bahwa misinya adalah untuk mencegah kekejaman di hari esok Darkseid berada di posisi yang sama dengan Lex Luthor dan dia menjadi penakluk dunia yang kejam di saat Luthor akan membantu tiba-tiba si L. Cole melumpuhkan Lex Luthor mengempaskan kepala botak Luthor tersebut ke sebuah dinding yang berbatu di atas gedung sebelah yang berdekatan dengan mereka Superboy melihat kedua orang tuanya sedang dalam masalah tapi sebagaimana yang diminta orang tuanya itu dia harus tetap di tempatnya ibunya sempat melihatnya dan memintanya untuk tetap di sana Superman pun kemudian menyebutkan kepada si L. Cole bahwa dia tidak ada berhaknya untuk menghukum si Luthor L. Cole menyatakan bahwa tugasnya adalah untuk membunuh Lex Luthor dari ramalan yang sama pernah disebutkan jauh sebelum Darkseid menjadi penguasa Apokolips dan nyatanya itu terbukti benar menganggap Superman berusaha mencegahnya dan sepertinya tidak ada bedanya dengan Luthor karena berusaha melindunginya L. Cole berniat membunuh Superman yang sudah tidak berdaya melepaskan tembakan kryptonitnya yang membuat Superman menjadi tidak berdaya dari seberang gedung tiba-tiba Superboy berteriak memintanya untuk berhenti si L. Cole pun melihat Superboy meneteskan air mata dia membayangkan posisi anak itu menjadi seorang yang sangat disayanginya memutuskan untuk membiarkan Superman hidup dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Zed sembari membawa Luthor bersamanya si Clark Kent yang mendengar semua percakapan Superman dengan si L. Cole sebelumnya memberikan pendapatnya bahwa jika memang Lex Luthor bakal berbahaya di masa depan maka ya sudah seharusnya mereka membiarkan saja orang yang membawa Luthor itu dapat membunuhnya mendengar itu wajah Superman menjadi muram sepertinya Superman tidak menyetujui dan cerita pun bersambung sepertinya ada yang aneh dengan sikap Clark Kent di bagian cerita ini dan sedikit demi sedikit akan terbuka nih siapa sebenarnya si Clark Kent si manusia yang biasa ini begitu juga dengan cerita ini semakin membuka banyak misteri yang akan dipecahkan dalam cerita selanjutnya mengingat gedung genetikron yang baru saja ditemukan ini sekarang sudah ada pula nih dua orang dari masa depan yang mengaku mereka itu diutus dari masa depan untuk membunuh Lex Luthor agar mencegahnya di masa depan tersebut menjadi pemimpin Apokolips nah bagaimana cerita ini selanjutnya tulis komentar teman-teman mengenai cerita ini share jika berkenan bagi yang belum subscribe ya disilahkan di subscribe agar kami semakin bersemangat untuk membuat video seperti ini dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua semoga kita tetap sehat selalu tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia see you next time and bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax